Huawei MatePad 11.5 2023, udah dicoba selama beberapa hari dan bisa dikatakan tablet yang bagus. Menyenangkan dan gak usah terlalu khawatir dengan pilihan aplikasinya yang udah beragam. Namun walaupun bagus, tetep sih buat saya tuh kurang serga dengan Huawei ini. Ada hal yang tetep kurang nyaman sih buat saya. Di samping review Huawei MatePad 11.5 ini, saya juga bakal nge-review gimana si Harmony OS di dalamnya. Apakah layak ya buat menggantikan tablet Android atau iPad OS. Oke, disini tadi langsung aja kita review Huawei MatePad 11.5 bersama Harmony OS-nya. Kita bahas dulu yang bagus-bagusnya ya. Hal-hal yang bikin saya bisa rekomendasiin tablet Huawei MatePad 11.5 2023 ini. Yang pertama tentu paket lengkap ya. Yap, tablet di luar sana tuh kebanyakan di paket pembeliannya ya standar. Paling sama charger, ada yang dipekelin casing, tapi casingnya ya biasa aja. Nah disini tuh beda ya. Casing yang dikasihnya tuh gak murahan, enak banget feelnya. Kita dikasih permukaan vegan letter gitu. Lembut bagian dalam dan luarnya. Permukaannya juga tebal, gak khawatir kalau jatuh. Lalu bagian belakangnya dikasih lipatan kaki gitu ya biar penyanggah tabletnya. Dan bisa ditempelin sebuah keyboard yang gak kalah nyaman. Diajak ngetik tuh oke banget ya. Taktile, walaupun permukaannya kerasa plastik murahan. Diajak ngetik cepet tuh oke. Disini ada beberapa shortcut buat copy, paste, dan lainnya. Yang bisa kita lihat di setting tabletnya yang gak jauh beda kayak keyboard di desktop. Keyboard yang juga gak harus nyambung ke casingnya. Bisa dilepas, sehingga kita bisa ngetik agak jauh. Atau bisa menyesuaikan enaknya kita tuh gimana. Cuman sayang emang ya, gak ada backlitnya. Casing dan keyboard ini tuh menjadi sebuah kombo yang manis sih. Kalau kita pake di atas kasur pun bisa. Gak usah khawatir kayak laptop yang bakal ketahan ventilasi udaranya kalau disimpen di atas kasur. Nah disini tuh gak gitu. Lebih manisnya juga karena ada Huawei M Pencil generasi kedua yang bisa digunakan dengan baik. Punya ribuan tekanan yang bisa menyesuaikan kekuatan jari dan tangan kita. Sehingga dipake gambar atau nulis tuh oke. Ada perintah dua kali ketuk ya, buat ngebuka perintah tertentu yang bisa di custom. Bisa nulis catetan di aplikasi bawaan notesnya Huawei. Atau di luarnya pun bisa ya. Coret-coret layar gitu. Si M Pencil ini juga tentu bisa nge-copy tulisan di dalam gambar. Yang saya suka sih, pensilnya ini lembut permukaannya. Batangnya juga awet. Yang saya gak suka cuman cara ngecasnya aja sih. Harus dicolokkan ke kabel. Karena si tabletnya sendiri gak punya teknologi wireless charging ya. Dan buat nyimpen pensilnya tuh ada di bagian belakang casingnya ini. Gampang copot sih. Jadi hati-hati kalau ketinggalan atau nyelip di tas. Dikasih juga mouse dari robot yang standar lah. Karena kalau gak salah si mousenya ini sendiri tuh harganya 90 ribuan. Overall emang bener-bener gak ada obat sih. Aksesoris yang dikasihnya ini. Yang saya sayangin sih, kita gak dikasih screen protector bawaan. Lalu nomor 2, bodi dan layar yang menyenangkan. Kalau Huawei MatePad 11T5 ini gak pake casing pun tetep enak diliatnya. Berbalut bodi metal. Terus permukanya lembut. Setiap sisinya tuh halus banget ya. Tepiannya tuh gak dibuat kaku. Sehingga gripnya tuh oke. Ketebalannya tuh tipis dan bobotnya gak berat. Bikin enak dibawa kemana-mana. Yang saya sayangin sih kenapa tablet sebesar ini gak punya jack 3,5mm dan gak ada slot microSD. Sayang banget. Lalu layar 11,5 inci dengan resolusi Full HD-nya ini tuh enak banget diliatnya. Karena punya refresh rate 120Hz yang bikin animasi tuh mulus. Dan sRGB-nya tuh 100%. Jadi aman kalau kita suka ngedit video atau foto. Karena yang ditampilin tuh emang gak sepop up kayak Xiaomi Pad 6 ya. Yang belum lama ini saya coba. Tapi mengingat sRGB-nya tuh udah 100%. Hal itu tuh udah termaafkan sih. Di layarnya ini kita dikasih ebook mode ya. Yang bisa bikin nyaman mata kita kalau lagi baca buku. Sekedar komik, novel, atau lainnya. Karena bisa ngubah warna menjadi hitam putih. Atau nampilin warna yang gak terlalu mencolok. Layarnya juga responsif ya. Untuk ukuran panel IPS. Yang saya suka juga. Sekarang kita bisa nonton Netflix dengan resolusi Full HD. Karena dulu ya. Waktu Huawei itu udah putus sama Google. Dia gak bisa muter konten Full HD di Netflix. Nah sekarang tuh bisa ya. Jadi layarnya selain enak buat dipake internetan, baca buku, ngetik juga enak ya dipake nonton. Walaupun quad speaker yang ada tuh agak mendem sih suaranya. Kayak terlalu berusaha terdengar stereo dan ngebas gitu. Yang kesannya malah jadi agak maksain. Untuk masalah keamanan kita cuma dikasih face unlock. Yang bisa bekerja dengan baik ya di segala kondisi cahaya. Namun ya gak gercep. Jadi sayang sih kita gak dikasih sensor sidik jari ya. Yang seharusnya sih bisa di tombol power. Dan selanjutnya nomor tiga tuh fitur. Nah fiturnya tuh cukup oke ya untuk seukuran tablet. Kalau hardwarenya udah pake wifi 6 dengan dukungan 2x2 Mymo yang buat sinyal oke dan kuat. Terus bluetoothnya udah versi 5.2 yang bukan terbaru memang. Tapi udah tetep bagus karena bisa ngasih konsumsi baterainya tuh yang rendah ya. Nah sayangnya di USB Type-C nya tuh gak support kalau kita koneksiin ke HDMI. Jadi PR banget ya buat kalian guru atau karyawan yang mau presentasi dan gak bisa nyolokin ke proyektor atau TV-nya. Kecuali ya si proyektor atau si TV-nya tuh punya fitur Miracast. Atau nampilin suatu gambar dan video dari ponsel dan tablet melalui wireless ya. Dengan memanfaatkan wifi dan bluetooth. Tapi kalau misalkan pake wireless kayak gini si pergerakannya tuh gak mulus gitu. Termasuk gak bisa muter konten berbayar ya kayak Netflix atau Disney atau lainnya gitu. Kalau pake HDMI kabel maya bisa. Namun tenang aja USB Type-C nya ini pasti ya bisa dipake OTG. Saya coba koneksiin harddisk 5TB, 2 flash disk sambil koneksiin jack 3.5mm dan sambil ngecas secara bersamaan ya bisa di handle ya oleh tablet ini. Dan ini tentu dengan bantuan Orico PW1110P. Sebuah docking station USB Type-C yang punya port cukup banyak. Mulai dari SD card, microSD, 3 buah USB Type-A dengan speed sampai 5Gbps, jack 3.5mm, port LAN RJ45, VGA, HDMI sampai 4K dan USB Type-C yang support power delivery sampai 100W. Dan ini bisa dipake di semua sistem operasi ya. Tenang aja. Dan kalau kalian minat ya bisa langsung sikat aja si Orico Type-C Hube PW1110P ini dengan harga gak lebih dari 500 ribu rupiah aja. Oke. Nah balik lagi ke si tabletnya nih. Urusan softwarenya kita dikasih kid mode yang cukup manis tampilannya. Berisi gallery photo dan aplikasi yang bisa menyesuaikan untuk anak kita. Ada screen time nya juga. Dan kalau lingkungan gelap si kid mode tuh gak akan mau jalan. Bakal maksa anak pindah dulu ke lingkungan yang terang. Well done. Lalu ada Twin Apps buat ngegandain aplikasi yang sayangnya terbatas banget sih. Aplikasi yang bisa digandain. Lalu ada Huawei App Gallery yang udah makin banyak aplikasinya. Dan kalau gak punya aplikasi yang kita mau, kita dikasih Petal Search yang bisa nyaranin aplikasi yang dari sumber lain gitu. Dan udah terverifikasi. Nah kalau pengen aplikasi dari Google pun tenang aja di Huawei App Gallery udah ada aplikasi Gbox. Jadi Gbox ini tuh adalah aplikasi yang didalamnya bisa menginstall aplikasi-aplikasi lain yang udah support Google Play Service di Google Play Store. Tinggal masukin akun, terus aplikasi yang didownload tuh bisa diupdate dan dibuat shortcutnya di homescreen. Jadi gak usah ribet, harus buka aplikasi ini dulu. Dan yang paling penting ini tuh gak ada iklan ya si Gbox nya. Lalu ada battery health yang bisa memanage kesehatan baterai kita dengan kebiasaan nge-charge nya. Ada store tema, ada juga pilihan privasi buat kunci aplikasi atau nyembunyiin file. Yang saya suka juga ada Superhub. Fiturnya tuh bisa membuat kita meng-copy berapa file dari satu waktu di file manager. Tinggal klik aja dan drag. Terus nanti di pinggir tuh ada file-file yang siap kita copy. Kita bisa paste di WhatsApp atau lainnya. Yang sayangnya memang terkadang terjadi force close kayak gini. Jadi stabilitas tuh perlu dikuatkan sih. Dan terakhir, tidak lain dan tidak bukan adalah WPS PC Level. Sebuah aplikasi yang gak bisa di copy ke perangkat lain, ini tuh eksklusif. Ini tuh bener-bener gak ada obatnya sih. Kerasa beneran ngetik di office desktop. Fiturnya tuh lengkap ya, mau itu docs, excel, atau buat presentasi. Mau input file pun kayak di PC ya, si file explorer nya. WPS PC Level ini bisa dikatakan salah satu nilai jual utama yang menarik buat kalian yang doyan ngetik di aplikasi office dengan level menengah ke atas ya, kesulitannya. Mau itu ngetik fungsi matematika, ubah angka jadi grafik, pivot table, goal seek. Buat presentasi lebih kompleks dibandingkan ponsel dan lainnya tuh udah siap. Yang agak ganggu sih emang, font di WPS ini agak gak rapih ya. Karena pada besar sih, dan ada beberapa hal margin dan font yang tabrakan. Lalu yang keempat tuh performa dan experience. Nah dengan fitur yang ada, berbekal Snapdragon 7 Gen 1 dan Harmony OS, Huawei MatePad 11.5 2023 ini tuh dapat dinikmati dengan manis sih. Smooth. Mulai tasking banyak aplikasi, kegiatan ringan sampai berat tuh gak ada masalah. Hanya saja yang agak ganggu kalau mulai tasking pindah aplikasi tuh, saya harus swipe ke atas ya si aplikasinya. Buat berpindahnya. Gak bisa swipe kiri dan kanan langsung dari bawah. Untungnya kalau kita swipe dari kanan ditahan ada sidebar gitu ya, yang permudah buat multitasking. Kalau kita klik di aplikasi tersebut, bisa nampil dan digerakin berupa Windows kecil. Bisa sampai 2 aplikasi dan bagian belakangnya bisa nampilin 2 aplikasi juga dengan sistem split screen. Jadi 4 aplikasi bisa bersamaan tampil. Kita bisa nonton video sambil belanja online, atau sekedar ngetik sambil lihat sumber bacaan di internet. Kalau kalian pake zoom meeting pun tenang aja, karena kita bisa pake background blur. Si kamera depannya juga cukup wide, hanya saja emang keterbatasan penangkapan cahayanya sih. Ya, untuk kamera mau itu dipake lewat aplikasi sosmed, atau dipake langsung lewat aplikasi kamera bawaan standar tablet lah. Gak ada yang spesial. Ini pengebatasan suara dengan menggunakan mic dari si Huawei. Kalian bisa nilai gimana suaranya bagus atau enggak. Dan kalau misalkan kualitas kamera depan sih standar ya. Oke, kalian bisa nilai bagus atau enggak. Masalah UI juga ini masih nempel banget sih sama iMUI. Sebuah UI dari Huawei yang menurut saya gak cantik-cantik amat, terutama gambar icon yang standar. Tapi kerasa banget sih masih kayak dulu. Di sini tuh Huawei masih depanin masalah experience yang smooth dibandingkan UI yang cantik atau banyak kustomisasi. Jadi saya bisa katakan untuk urusan masalah kelancaran, perpindahan aplikasi, Harmony OS bisa ditempatin nomor 2 setelah iOS dan iPadOS. Urusan gaming juga gak masalah. PUBG Extreme Smooth bisa dimainkan dengan nyaman, termasuk Genshin Impact bisa highest 60 fps dengan lag yang minim dan wajar. Jadi jangan khawatir, masalah gaming termasuk sensitivitas juga bisa dikatakan cukup baik ya. Sekali lagi mau dipakai untuk kesarian atau pas game ya. Walaupun bukan panel OLED. Nah sekarang giliran yang kurangnya ya, hal yang bikin saya kurang nyaman sih pakai si tablet Huawei ini. Bukan masalah layar, bukan masalah spek, atau juga tentu bukan masalah kelengkapan si aksesorisnya. Tapi karena Harmony OS-nya. Ya memang performanya baik, menyenangkan, fiturnya oke, tapi ada hal yang kurang serg, yang masih kurang saya terima. Yaitu pertama list aplikasinya tuh yang berantakan banget. Yang dimana ngaruh kemana-mana. Di sini tuh Huawei udah kelihatan banget ya berusaha maksimal gitu, karena emang si macam aplikasinya udah banyak banget sih. Namun ya kurang rapih. Dan bukan masalah kerapihan secara visual doang gitu. Gak rapihnya tuh lebih gak rapih dibandingkan store aplikasi vendor Android. Kalian tau kan ya Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan lain-lain tuh punya store bawaan mereka di samping Google Play Store. Kalau kalian masuk, pasti agak-gak nyaman ya liatnya. Karena banyak promosi dan iklan. Gak rapih lah dibandingkan Google Play Store. Nah, library aplikasi Harmony OS tuh lebih-lebih gak nyaman. Ini dalam konteks library aplikasi di Harmony OS yang mencakup App Gallery dan Petal Search ya. Katakanlah kalau kita cari sebuah aplikasi di App Gallery, memang langsung bisa terinstall ya, kalau ada. Tapi kalau diteliti baik-baik, di App Gallery tuh ada tiga jenis aplikasi. Pertama aplikasi yang emang udah terdaftar di App Gallery, yang dimana langsung terinstall seamless. Kedua adalah aplikasi yang udah terdaftar, namun setelah kita lakuin penginstalan, ada konfirmasi kembali buat nginstal secara manual. Nah loh, yang dimana buat saya tuh bikin bingung dan agak ganggu. Kan tadi udah pencet install, kenapa sekarang harus pencet lagi? Yang ternyata aplikasi yang harus dipencet install manual tuh adalah dari developer pihak lain, yaitu Vibonas. Lalu kalau kalian cari lagi, ada aplikasi yang cuma berupa shortcut doang, kayak dari sebuah browser. Tentukanlah aplikasi Google kayak Google Keep. Ini tuh kalau kita buka bukan aplikasi, tapi sebuah alamat website yang dibuka dari sebuah browser yang ringan. Hal ini karena si aplikasi tersebut tuh gak support sistem Harmony OS itu sendiri atau biar cepet dibukanya. Lalu kan kata Huawei, kalau dicari di App Gallery gak ada, langsung loncat ke Petal Search ya. Nah, namun di Petal Search tuh sangat-sangat tidak ramah ya buat para orang tua atau yang gak tek. Karena kalau kita klik ya, terus si Petal Search tuh loncat ke situs kayak APK, Pure, dan sebagainya, klik download tuh ribet ya. Temuannya tuh gak mudah ditemuin dan dikenalin sama orang yang gak tek atau orang tua. Kalau beres downloadnya pun kita harus lakuin install manual yang dimana hasil downloadnya tuh gak langsung ngebuka otomatis. Sangat menyelitkan. Sehingga di Harmony OS tuh ini total ada 4 sumber aplikasi yang sistem bekerja instalasinya beda. Dan hal itu tuh bikin saya capek gitu. Walaupun saya gak gak tek dan ngerti cara pakainya. Karena kan harusnya sebuah tablet tuh mempermudah gitu pemakaian kita di antara sebuah laptop dan sebuah ponsel. Jadi penengah gitu. Kalau penengahnya agak ribet sih buat saya jadi agak ganggu, risih. Apalagi ditambah Google Play Service-nya gak ada. Iya emang tadi ada Gbox kan yang bisa menggantikan Google Play Service. Dimana si Gbox ini tuh bisa menginstall sebuah aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play Store secara seamless. Namun aplikasi Gbox atau sejenisnya yang lain, karena ada aplikasi yang lain ya, ini tuh mengures banget baterainya. Belum lagi masalah keamanan yang gak jelas. Karena kan kalau kita login di Google-nya tuh lewat sebuah layanan, sebuah mediator, sebuah penengah. Yang dimana layanan ini tuh beda ya dengan browser konvensional. Perumpamannya tuh kayak mau login Instagram nih, tapi kalian pake aplikasi pihak ketiga kayak Instander. Biar bisa upload konten kualitasnya jernih katanya. Sehingga kalian tuh harus masukin password dan akun kalian ke Instander tersebut. Yang dimana banyak kasus akun ke-hack atau data kita tuh dilihat ya. Karena aplikasi model Instander gini tuh gak jelas ya. Namun bukan artinya Gbox dan aplikasi sejenisnya tuh 100% gak aman ya. Bukan gitu. Karena belum ada penelitian secara pastinya juga gitu. Tapi khawatir aja gitu. Kalau perumpamaannya nih ya, kalau misalkan kalian tuh pengen buat SIM, terus langsung datang ke Polres, terus bayar katakanlah 200 ribu, emang agak ribet sih, tapi kan murah ya. Namun kalau kalian tuh lewat calo ya, lebih singkat, lebih mudah, tapi harganya tuh naik. Yang artinya ya, calo atau mediator atau penengah ini tuh, pasti ambil sesuatu dari kita gitu. Karena ya gak mungkin gratis lah. Pasti ada sesuatu yang diambil. Oke, kurang lebih kayak gitu lah perumpamannya ya. Oke, jadi sekali lagi bukan maksudnya 100% bilang gak aman atau curiga atau gimana. Mewanti-wanti hanya ngasih tau gitu oke. Kalau misalkan kalian mau pake, silahkan, tapi ya resiko tanggung sendiri. Gak ada larangan ya. Nah, lalu model aplikasi Gbox kayak gini, kalau misalkan di install ya, apalagi misalkan udah nginstall banyak aplikasi di dalamnya, kerasa banget ya konsumsi dayanya tuh berubah drastis. Katakanlah bisa sampai 10-20%an. Padahal tablet ini tuh kehitungnya awet ya, seharian tuh aman banget. Tapi kalau pas install Gbox, beserta berbagai aplikasi di dalamnya, kerasa banget borosnya. Dan urusan baterai kita dikasih kemampuan pengisian daya 22,5 Watt yang bisa ngisi 5 ke 90% tuh dalam waktu 1 jam 54 menit aja. Dan lagi, kalau misalkan kalian nginstall aplikasi lewat Gbox ini tuh, gak sesmooth aplikasi lain yang kalau di install di App Gallery atau Petal Search ya. Lalu yang bikin ribet pun adalah, kalian gak akan bisa sinkron kontak Google kalian, walaupun Gmail udah masuk ke tablet ini lewat setting di tabletnya. Dan akhirnya saya cari-cari nemu caranya, yaitu kita login emailnya pakai Microsoft Outlook yang didownloadnya di App Gallery. Jadi kontak-kontak saya tuh bisa tersinkron dengan aman ya. Sehingga artinya, kalau kalian tuh nemu jenis kasus kayak saya, nemu suatu masalah yang gak bisa beres karena keterbatasan Harmony OS, kalian tuh harus ngulik. Harus cari sebuah cara alternatif yang dimana kemungkinan bakal ketemu lagi ke depannya seiring penggunaan tablet ini. Beberapa aplikasi juga ada yang kurang optimal ya. Katakanlah aplikasi Bilibili buat nonton anime resmi gak bisa landscape otomatis ya ribet jadinya. Selain itu aplikasi Petal Maps bawaan dari Huawei pun gak guna banget ya. Saya gak bisa dapetin lokasi saya. Padahal seharusnya walaupun tablet ini gak punya GPS, masih bisa menangkap lokasi lewat internet dan wifi. Tapi disitu enggak ya. Di Google Maps pun sama ya. Nihil buat liat peta. Dan hal minor lainnya ada di ebook dari Huawei yang buat gantiin Google Playbook. Ini tuh kebanyakan buku-bukunya dari luar sih. Lokalnya tuh terbatas. So sekali lagi, masalah variasi aplikasi di Huawei tuh udah jangan ditanya lagi sih. Tapi masalah kestabilan dan konsistensi tuh masih kurang kerasa. Dan terakhir yang buat saya paling ganggu adalah Google Autofill. Ini tuh adalah sebuah layanan dari Google buat nyimpen password kita untuk masuk ke situs aplikasi atau game. Jadi biasanya kan kalau misalkan masuk ke Facebook, kita cuma klik username nanti passwordnya tuh otomatis diisi ya oleh Google. Jadi bisa permudah kita banget gitu. Karena kalau misalkan passwordnya beda-beda tuh, jangan khawatir Google masih ingat. Dan kita sendiri pun bisa ngeliat password yang ada di Google ini ya, di settingan akun Google kita. Nah tapi disini tuh ya tentu gak bisa. Google Autofill tuh gak bisa dipake. Karena Google Autofill juga butuh Google Play Service. Dan gak kan jalan walaupun Gmail kita tuh udah masuk di setting tabletnya atau pake aplikasi Microsoft Outlook. Jadi kita tuh harus ingat-ingat passwordnya dan nama akun kalau misal banyak nyimpen hal tersebut di Google akun kita. Lalu kalau kalian tuh pake Android atau iOS, terus login di suatu situs, game, atau aplikasi lain, kan ada pilihan pake akun Google ya. Disini pun banyak yang gak bisa. Emang beberapa aplikasi bisa login dengan Google langsung pilihannya. Tapi masih banyak yang gak bisa ya walau terkenal. Katakanlah Pinterest, Blibli, Artstation, dan lainnya. Emang Google Autofill dan login pake akun Google ini bakal banyak yang jalan dan bisa kalau kita download aplikasinya tuh lewat Gbox atau aplikasi sejenis lainnya. Kalau kita pake Google Chrome, hasil download dari Gbox pun nanti Chrome-nya bisa menggunakan Google Autofill pas mau login ke berbagai situs yang kita jelajahi nanti. Tapi ya tadi udah dibahas bahwa Gbox dan sejenisnya tuh gak tau masalah keamanannya gimana. Dan terlepas aman atau enggak, katakanlah kita tuh jadi ya download semua aplikasi lewat Gbox, gak sama sekali diinstal lewat App Gallery atau Petal Search, aplikasi yang kita download dari Gbox tuh bakal jalannya berat ya. Dan notifikasi tuh telat dibandingkan kalau download di App Gallery atau Petal Search dari Huawei. Dan dengan kata lain, kalau emang ujung-ujungnya tergantung banget sama Gbox, ya beli tablet Android aja. So Huawei MatePad 11.5 ini gak cuma bicara modal aksesoris lengkap doang, tapi bisa memberikan pengalaman yang smooth dan juga bisa memenuhi kebutuhan kalian sebagai penengah antara ponsel dan laptop. Secara hardware minus yang kerasa tuh, di USB Type-C-nya gak support HDMI, gak ada jack 3.5mm dan gak ada slot microSD. Lalu dengan hal yang diberikan sih, sebenernya Huawei gak perlu lagi ngasih iming-iming aplikasinya tuh udah banyak, karena ya emang udah beneran banyak gitu. Tinggal Huawei tuh merapihin apa yang udah ada, apalagi bakal lebih bagus jika lho Huawei tuh bisa memberikan jaminan update sistem operasinya berapa kali. sehingga bisa lebih solid lagi gitu ke depannya. Baik secara OS-nya maupun ekosistem aplikasinya. Dan kalau kalian tuh masih ya tergantung dengan layanan Google ya, bukan dalam konteks aplikasi Google kayak YouTube, Gmail, Google Chrome doang gitu, tapi bener-bener ekosistem Google-nya kayak Google Contact, Google Calendar, Google Autofill, pokoknya udah terlalu dalam lah buat ngekoneksiin akun Gmail kalian dengan kerjaan atau hiburan, tablet itu masih kurang layak dibeli sih. Oke, kecuali ya kalian tadi mau tergantung terhadap Gbox atau aplikasi sejenisnya yang dimana resiko tanggung sendiri walaupun kalian udah denger-dengar, orang lain tuh aman-aman aja kok ya pake aplikasi model Gbox kayak gini. Oke, jadi sekian aja ya review Huawei MatePad 11.5 2023 ini bersamaan dengan Harmony OS-nya. Kalau misalkan ada yang masih bingung, kalian bisa tulis komen di bawah dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, fix me, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, disini Fadil. Peace out. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax